Kenapa Pak? Gagal ya? Iya Pak, gak agal ini Pak. Pada video kami yang lalu mengenai mechanical keyboard Paradox Ghost GK68X, kami berkeinginan untuk mengganti case plastiknya dengan case berbahan kayu. Kemudian kami melakukan pencarian di toko online untuk case kayu tersebut. Ternyata kami tidak menemukan boot case untuk ukuran 65% atau 68 keys. Kami hanya mendapatkan boot case untuk mechanical keyboard ukuran 61 dan 64 keys. Akhirnya, karena tetap berkeinginan untuk menggunakan boot case, kami memutuskan untuk membuatnya sendiri. Desain yang kami gunakan adalah desain tofu case. Alasannya karena bentuk desainnya yang sederhana, tidak banyak lekukan. Setelah desain kami selesai, kami mendiskusikannya dengan workshop yang memiliki mesin CNC untuk merealisasikan desain kami tersebut. Semua terlihat berjalan lancar, dan berharap hasil akhir langsung kami dapatkan. dengan trial pertama ini. Sampai akhirnya, pihak workshop memberikan kabar kalau ada perhitungan yang kurang tepat. Terima kasih. Kenapa, Pak? Gagal ya? Iya, Pak. Gagal ya, Pak. Seperti ini? Ya, harusnya kan tidak tebus gini, Pak. Nanti sudut piringnya salah ya? Iya. Ya, kita coba lagi, Pak. Siap-siap. Akhirnya selesai juga dan sesuai harapan. Selanjutnya, proses finishing. Kita mulai dengan menghaluskan case ini menggunakan kertas kosok nomor 150. Terima kasih telah menonton! Setelah dirasa semua bagian telah halus, lanjut ke proses wood filler. Tujuannya untuk menutup pori-pori kayu dan bagian yang rusak sewaktu proses di mesin CNC. Kembali kita gosok. sampai serat kayu terlihat kembali. Sampai serat kayu terlihat kembali. Sampai serat kayu terlihat. Sampai serat kayu terlihat dengan kertas. sekaligus mempertegas motif kayunya. Kami memilih Natural Satin. Terima kasih telah menonton! Setelah topcoat ini kering, kita kembali menggosoknya menggunakan kertas gosok bernomor 400. Dan setelah selesai, kita dapat memolesnya lagi dengan topcoat. Terima kasih telah menonton! 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 dari bahan fiber. selamat menikmati selamat menikmati kami membuat marker untuk titik-titik skrup PCB nya selamat menikmati kemudian kami memasang spacer untuk menopang PCB dan plate terima kasih 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 Hampir mencapai 1 kg. Nah, ini yang paling ditunggu, typing test dan sound. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!